Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Quintar Toheru, mengungkapkan keseriusannya menggait kunjungan wisatawan mancanegara pada pertengahan 2019 mendatang. Sejumlah persiapan dilakukan guna memperlancar program ini. Selain penambahan sarana pendukung dan infrastruktur di kawasan destinasi wisata khusus, DISPAR juga memberikan pendampingan kepada para pengelola destinasi wisata, baik dalam penguasaan bahasa maupun manajemen layanan. Jadi kalau terkait dengan apa yang harus kita lakukan, kita memang sedang menuju berusaha untuk mendukung BI sebagai calon destinasi internasional nantinya ke depan. Sehingga Bantul punya komitmen untuk bisa mendukung bagaimana kunjungan wisata asing nanti juga bisa bisa dibantu. Nah persoalannya kan tentu kita harus bisa melakukan upaya komunikasi kepada semua pihak. Kuintarto menunturkan pada tahap pertama pihaknya akan memprioritaskan kunjungan wisatawan asing pada destinasi wisata khusus. Seperti destinasi wisata konvensional akan dipersiapkan pada periode selanjutnya. Selain desa wisata, sentra kerajinan serta kuliner khas akan dijadikan sarana utama menggait kunjungan wisatawan asing. Anang Senudin, Jogja TV